Hai everyone, welcome back to Mrs.Culinary channel video kali ini Mrs.Culinary membagikan resep Korean Jiju Bull Duck atau spicy chicken with cheese Ini adalah paduan ayam, topoki dengan mozzarella cheese, rasanya itu enak banget dan buatnya sangat gampang, dijamin kalian pasti ketagihan Pertama-tama kita potong ayam terlebih dahulu sekitar 4 cm, ini adalah 300 gram ayam tanpa tulang Kalian bisa menggunakan bagian dada ataupun paha, tapi jika kalian ingin ayam yang lebih empuk, saya sarankan untuk menggunakan bagian paha Kita juga memerlukan topoki sekitar 1 mangkok topoki, kemasan yang saya beli adalah seperti ini Topoki ini bisa ditemukan di toko online ataupun supermarket besar Nah, topoki adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang berasal dari Korea Rasanya itu kenyal dan cocok dengan paduan saus Korea Karena topoki ini terlalu panjang, maka kita potong menjadi dua seperti ini Bahan lain yang dibutuhkan adalah 8-10 bawang putih 5 cm jahe Lalu kita parut bawang putihnya dan jahe seperti ini 2 batang daun bawang yang sudah dipotong panjang-panjang Dan 1 bawang bomba yang sudah diiris tipis Untuk membuat bumbunya, di dalam mangkok kita masukkan 1 sdm gochugaru atau bubuk cabai Korea 2 sdm gochujang atau pasta cabai Korea Ini adalah merek yang saya gunakan 2 sdm soy sauce atau kecap asin 2 sdm minyak wijen 2 sdm mirin 2 sdm sirup jagung Sirup ini digunakan untuk pelekan makanan yang sering digunakan di masakan Korea Yang rasanya manis Ini adalah merek yang saya gunakan Jika kalian tidak punya sirup jagung Kalian bisa menggantikannya dengan 2 sdm madu Setelah itu kita masukkan setengah sdm bubuk lada hitam Lalu kita masukkan bawang putih dan jahe parutnya Lalu kita masukkan 2 sdm wijen Setelah itu kita aduk hingga rata Lalu kita masukkan ayamnya untuk dimarinasi Kita tutup ayamnya dengan plastik Dan kita masukkan ke dalam kulkas minimum 2 jam Setelah 2 jam kita memasak ayamnya Masukkan 2 sdm minyak Dan masukkan bawang bombay Lalu kita masak hingga harum Setelah harum kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi Lalu kita masak hingga 8 menit Kita masukkan topuki ke dalam mangkok Dengan sisa bumbu yang tadi Lalu kita aduk hingga rata Masukkan 3 sdm makan air ke dalam ayam Agar tidak kering Dan kita masukkan topuk yang sudah dibumbui tadi Lalu kita aduk dan tutup panci Masak hingga 5 menit Setelah matang kita masukkan daun bawangnya Setelah ini kita masukkan keju parutnya ke dalam panci Dan kita tutup panci 3 menit hingga kejunya meleleh Chicken buldak ini adalah salah satu makanan favorit orang Korea Dan sering sekali ditampilkan di berbagai macam film drama Korea Rasanya sangat lezat Berbumbu pedas Dan dijamin membuat kalian ketagihan Gimana menurut kalian? Gampang banget kan masaknya? Jangan lupa di like dan juga subscribe ke Mrs. Culinary Kunjungi juga di www.mrsculinary.com Untuk melihat resep-resep lainnya Thank you so much for watching And see you next time Bye Sub indo by broth3rmax